Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening guys. Datuk Sri Anwar, saya dengar macam-macam komen orang yang tidak puas hati berkaitan dengan pengeluaran, kesukaran untuk mengeluarkan wang mereka dalam simpanan KWSP. Bagi saya secara peribadi, sudah adalah wanita-wanita, individu dan sebagainya minta tolong Tuan Kusultan Johor. Ada juga yang buat kali kedua, dia sangat kecewa. Saya faham kekecewaan puan berkaitanlah ya. That woman, saya faham. Saya punya nasihat kepada Datuk Sri Anwar as a prime minister. Kalau wang itu adalah wang rakyat, wang Tuan punya badan, bagi saja. Jangan fikir tentang isu masa tua mereka, masa mereka, kata orang dah duit dia, masa hidup, inilah dia akan gunakan. Nak tunggu dia, tak tahulah 70-60 tahun ataupun mungkin besar, mungkin dia tak sempat. Saya yang cakapkan bersama. Bagi saya secara peribadinya, mungkin Datuk Sri, gaji Datuk Sri walaupun gaji PM tak diambil, tapi Datuk Sri boleh survive. Orang rumah Datuk Sri, Datuk Sri Wan Azizah, ada gaji ahli parlimen, Nurul Izzah ada, keluarga dia. Dan member parlimen adun ni, gaji tinggi ya, paling sikit pun dalam RM30,000 kat atas. Belum masuk allowance, belum masuk book. Ada yang RM60,000, menteri dan sebagainya. Baik, nasihat saya pada Datuk Sri, jangan menyebabkan rakyat menyumpah. Seperti mana dulu beberapa Perdana Menteri ya, di Makih Hamun ni. Sekarang ni, image reputasi Datuk Sri Anwar ni, elok. Yang orang suka dalam dalam negara. Hanya kerana KWSP ni, akan ada kumpulan-kumpulan atau individu-individu yang amat mengharapkan. Kakak ni kalau saya tengok, dia kata, hidup mati dia bergantung kepada kawasan. KWSP dia, dia cakap, apabila dia viralkan gambar Tuan-Ku Sultan Johor, beliau minta bantuan Tuan-Ku Sultan untuk bagi pressure kepada Prime Minister atau Government of the Day. Secara peribadinya, bagi saya, saya melihat, wang itu adalah wang rakyat. Individu berkaitan. Dia nak habiskan hari ni ke, dia nak habiskan besok ke, dia nak habiskan 70 tahun akan datang ke, tu pulang lah. Kalau dia mahu ambil, biar dia ambil. Buat apa nak jatuhkan imej reputasi, sokongan pada kerajaan tak, pasal-pasal kerajaan tumbang besok. Benda-benda macam ni lah, kalau Datuk Seri tak jaga. Contoh ya, melantik anak Datuk Seri. Datuk Seri sensitif, saya tahu Nurul Rizal. Tapi, itu telah menyebabkan perception negatif pada Datuk Seri. Kalau Datuk Seri kata, perlukan apa, tak apalah. Tapi, ada merit jatuh. Yang kedua, KWSP pun akan mengugat. Seterusnya, isu-isu lain lah. Jadi, kita nak membantu Datuk Seri. Kami nak membantu. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih, karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax